Intro Tempat ini bisa menjadiki seperti Paradise Beautiful place Yang ini adalah tempat di barat Kota Jericho Kota Oasis Bapak Ibu, karyawan-karyawan Toko langsung datang Dan kasih Buat Purma, buat Ara Dan kacang Jericho Tempat-tempat Yeay Tempat Tidak terlihat Kasyana Kasyana Hapah Bapak Ibu, kaya Tidak terlihat Tidak terlihat Nah kita lihat apa yang terjadi disini Matius 4 versi 1-11 Maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai iblis Disini Bapak Ibu ya Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam Akhirnya laparlah Yesus Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya Jika kau anak Allah perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti Tapi Yesus menjawab ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah Sama-sama bilang saya hidup bukan dari roti saja Tapi dari firman Allah Kemudian iblis membawanya ke kota suci Jadi dari sini dia dibawa ke Yerusalem Dan menempatkan dia di bubungan baik Allah Bahasa Inggrisnya bilang pinnacle of the temple Lalu berkata kepadanya Jika kau anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah Sebab ada tertulis Setan pun kadangkala pakai ayat Bapak Ibu Mengenai kau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya Dan mereka akan menatang kau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepadanya Ada pula tertulis Janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu Dan iblis pun membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya Kalau di Israel ini gunung yang sangat tinggi Itu adalah gunung Hermon Jadi hampir seluruh wilayah dikunjungi Dalam pencobaan ini dan berkata kepadanya Semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku Maka berkatalah Yesus kepadanya Enyahlah iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah Malaikat-malaikat datang melayani Yesus Nah ini yang selalu saya bilang Yesus saja dicobai apalagi kita Sama-sama bilang Yesus dicobai Apalagi kita Persoalannya bukan dicobai atau tidak Persoalannya kita kuat atau tidak Nah pemenang itu kan kita masih dalam serial See a victory Jadi pemenang itu adalah seorang yang mampu berkata tidak Sama-sama bilang saya harus berani berkata tidak Dan saya catat beberapa hal disini Yang pertama kita harus berani berkata tidak Ketika ada tawaran untuk menyerah dan putus asa Mau situasi bagaimanapun Kita harus tetap maju Sama-sama bilang saya harus tetap maju Menyerah dan putus asa adalah tekanan iblis Amin Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam kesarian Dalam urus anak, dalam masa muda Pokoknya apapun yang terjadi menyerah dan putus asa Bukan merupakan jalan Tuhan Amin Yang kedua kita harus berkata tidak Kalau ada bujukan untuk hidup bertentangan dengan firman Kadang-kadang kita bilang Saya sih tahu kebenaran Tapi akan gitu Tapi segala kompromi pasti bukan dari Tuhan Sama-sama bilang saya harus bilang tidak Terhadap segala kompromi Dan yang ketiga kita harus berani berkata tidak Jika kita tahu ujung-ujungnya bisa merusak dan merugikan kita Kadang-kadang awalnya senang Iya kan Misalnya orang pikir gini Saya udah gak tahanan Saya cerai aja lah gitu Awalnya senang Tapi anak-anak rusak Segala sesuatu yang awalnya kelihatan senang Tapi ujungnya menghancurkan Itu adalah strategi iblis Hari ini ketika kita menghadap bukit pencobaan Biarlah kita menyadari Bahwa kita pemenang bukan seorang yang sempurna Tapi seorang yang kalau dicobai bagaimanapun berani berkata tidak Kita berdoa Bapak kami ada di Riko ini Di depan kami ada bukit pencobaan Yesus pernah dicobai disini Tapi Yesus berkali-kali bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis Yesus adalah pemenang Yang berani berkata tidak Tolong kami Supaya dalam situasi-situasi penting hidup kami Kami berani berkata tidak Dan berjalan tetap dalam kebenaran Di dalam nama Yesus kami berdoa Sama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Yesus dicobai dan tidak jatuh Bapak Ibu setelah ini kita datang ke toko pencobaan Kalau Bapak Ibu saya tinggal lihat aja Apakah kita jatuh atau tidak Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Tuhan berkati Silahkan Bapak Ibu